Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna sepakat untuk meningkatkan kemitraan kedua negara, khususnya di bidang pertahanan Wah, makin nempel kayak perang kok nih Indonesia sama Perancis Kedua Menteri bertemu di salah-salah pertemuan Menteri Luar Negeri G20 yang diadakan di Nusa Dua Bali pada Jumat 8 Juli ini Bau-bau Rafale makin tercium pemirsa Kita ketahui bersama, Indonesia dan Perancis telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama pertahanan Antara lain, kontrak pembelian 6 unit jet tempur Rafale antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan produsen pesawat militer Perancis Dassault Ini adalah awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 jet tempur Rafale berikutnya Kedua, Indonesia dan Perancis juga menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama penelitian dan pengembangan antara galangan kapal PT. PAL Indonesia dengan Naval Group Perancis Kalau ini salah satunya terkait kapal Slums Corpene ya Mantep-mantep, belajar terus Indonesia Yang ketiga, sebagaimana diberitakan Great World ada juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama off-site dan program transfer teknologi Jadi tidak sekedar beli, kita juga dapat ilmunya dari Rafale Yang keempat, ada nota kesepahaman kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT. LAN dan TELS Group Keren, 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 kita borong semua ilmu dan teknologi dari Perancis Yang kelima, ada kerjasama pembuatan amunisi tank tempur utama alias main battle tank kaliber 120mm antara PT. Pindad dan Nexter Munition Namun demikian, Defense Cooperation Agreement membutuhkan ratifikasi dari Parlemen Kedua Negara Agar dapat dilaksanakan dengan baik Kedua, Menlu juga sepakat untuk segera menggelar pertemuan 2 plus 2 Menlu dan Menhan Tahun ini juga Demikian relis yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Indonesia Sabtu 9 Juli ini Sebagaimana diberitakan Antara News Makin ke Perancis nih, gebelat kita Gak apa-apa, Perancis kan salah satu pemain utama di dunia Salah satu keuntungan yang langsung kita rasakan saat ini adalah Menlu Perancis juga menyampaikan dukungannya untuk Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan Dia juga menyampaikan komitmen Perancis untuk terus meningkatkan kerjasama dengan ASEAN dan kawasan Perancis juga menyampaikan selamat atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan FMM G20 Keberhasilan Indonesia ini dinilai menunjukkan bahwa G20 masih relevan sebagai forum katalisator untuk penyelesaian isu-isu global Termasuk isu ketahanan tangan dan energi Sementara itu, Menlu Indonesia bertukar pandangan mengenai upaya-upaya penghentian perang dan mendorong dialog untuk mendorong untuk menciptakan perdamaian Kata Kemenlu Dikutip dari Berita 1 Ini nih yang gua suka, politik bebas aktif, non-bloknya Indonesia jalan Moga-moga bisa ngaruh ke perdamaian Ukraina dan Rusia ya Kan kasihan rakyat sipil Udah deh, jangan ngangkat-ngangkat senjata lagi Saatnya memikirkan perdamaian Sekian untuk episode bermanfaat tentang kerjasama Indonesia dan Perancis Termasuk forum G20 dan upaya perdamaian Rusia-Ukraina kali ini Wassalam